Intro Dinas lingkungan hidup Banjarmasin diminta lebih ekstra lagi dalam mengatasi persampahan di kota seribu sungai agar sesuai dengan julukan Banjarmasin berasihuan nyaman terutama masih terlihatnya ratik yang terkadang menumpuk di wadah pembuangan ratik sementara sehingga mobil pengangkut ratik harus benar-benar efektif mengatur jadwal mengangkut ratiknya Dinas lingkungan hidup Banjarmasin diminta lebih ekstra lagi dalam mengatasi persampahan di kota seribu sungai ini agar sesuai dengan julukan Banjarmasin berasihuan nyaman terutama masih terlihatnya ratik yang terkadang masih ada yang menumpuk di wadah pembuangan ratik sementara sehingga mobil pengangkut ratik ini harus benar-benar efektif mengatur jadwal mengangkut ratik hingga ke pembuangan akhir yang berada di kawasan Basiri Banjarmasin Selatan demikian dipadahkan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Muhammad Yamin Weta Kwani Prima TV Tengah Hari Rabu 13 Maret 2024 Politisi Partai Gerindera ini menyatakan sosialisasi terkait pemilahan ratik pun harus lebih gencar pula dilakukan kepada warga supaya warga bisa memilah dan memilih ratik yang dibuang yaitu hanya ratik yang kada terpakai sedangkan yang bisa bermanfaat bisa dibawa ke bank ratik hingga bisa menambah nilai ekonomi warga berita dengan pembunuhan rakyat yang berhasil untuk kembali kepada warga, kepada pelaku usaha untuk perusahaan penyarikatnya penyarikat, penyarikatnya penyarikat yang kena terhadap jari-jari bentuk kumpulasi yang berhasil untuk menghargai ke-bawasan daripada penyarikat, penyarikat yang kota terdapat sebut ke dalam hal peribahan masyarakat penyarikat yang berhasil Mohd. Yamin berharap warga pun turut pula menanggulangi permasalahan ratik ini agar lingkungan di sekitarnya bisa terjaga kebersihannya, sehingga terhindar dari segala macam penyakit.